Data Kementerian Keuangan, subsidi BBM pada tahun 2022 mencapai 134,5 triliun. Dari jumlah tersebut, 72,2 persen atau sekitar 97,7 triliun dialokasikan untuk subsidi BBM jenis Pertalet dan Pertamax. Artinya, subsidi BBM di Indonesia dihabiskan untuk kendaraan. Angka konsumsi ini meningkat 8,7 persen dibandingkan tahun 2021 yang sebelumnya 1,4 juta barel per hari menjadi 1,5 juta barel per hari. Jika hal ini dibiarkan, maka beban negara untuk subsidi BBM akan semakin berat di setiap tahunnya. Maka dari itu, pemerintah mendorong masyarakat untuk menggunakan mobil listrik. Namun secara umum, mobil listrik memang lebih mahal daripada mobil yang berbahan bakar fosil. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu ada upaya untuk menarik investor para produsen mobil listrik untuk memproduksi mobil listrik di Indonesia, supaya harga mobil listrik di Indonesia semakin terjangkau. Nah, upaya pemerintah ini tidak sia-sia rupanya. Ada beberapa produsen mobil listrik yang bersedia membangun mobil listrik di Indonesia. Berikut daftar merek mobil listrik yang membangun produknya di Indonesia di tahun depan atau tahun 2024. Yang pertama adalah Ora Cat, alias Ora 03. Ora adalah salah satu merek mobil yang dibawa oleh GWM selain navel dan tank. Saya memperkenalkan diri di Gaikindo Indonesia atau Gias pada Agustus lalu. Cat merupakan satu-satunya model Ora yang dipamerkan di ajang tahun ini. Mobil listrik dari Gridwall Motor ini bakal diproduksi dan dijual di Indonesia tahun depan atau tahun 2024. Pabrik tersebut akan dibangun di kawasan industri Wana Herang, Bogor, Jawa Barat. Pabrik ini akan memiliki kapasitas produksi sebesar 150 ribu unit per tahun. Produk pertama yang akan diproduksi di pabrik tersebut adalah Ora Cat, atau sebuah SUV listrik yang dirancang khusus untuk pasar Indonesia. Pembangunan pabrik tersebut merupakan salah satu upaya GWM untuk memperluas pasarnya di Indonesia. GWM menargetkan untuk menjual 100 ribu unit mobil listrik di Indonesia pada tahun 2025. Investasi mobil listrik Ora Cat di Indonesia sebesar 5,5 triliun. Jika dikonversikan ke dalam mata uang dolar Amerika Serikat, maka investasi tersebut sebesar 350 juta USD. Yang kedua ada Daihatsu. Daihatsu akan membangun mobil listrik di Indonesia pada tahun 2024. Daihatsu mengungkapkan keseriusan perusahaan tersebut untuk ikut mengembangkan pasar kendaraan listrik di Indonesia dengan menyiapkan pabrik yang mampu memproduksi mobil listrik dan mobil hybrid. Pabrik tersebut akan dibangun di kawasan industri Surya Cipta, Karawang, Jawa Barat. Pabrik ini akan memiliki kapasitas produksi sebesar 140 ribu unit per tahun. Produk pertamanya yang akan diproduksi adalah Daihatsu Ailai BEV. Pabrik tersebut merupakan salah satu upaya Daihatsu untuk memenuhi target pemerintah Indonesia untuk memiliki 2 juta kendaraan mobil listrik pada tahun 2030. Daihatsu menargetkan untuk menjual 500 ribu unit mobil listrik di Indonesia pada tahun 2030. Investasi mobil listrik Daihatsu di Indonesia sebesar 2,9 triliun rupiah atau sekitar 190 juta USD. Yang ketiga ada NETA NETA akan membangun mobil listrik di Indonesia pada tahun 2024. Pabrik tersebut akan dibangun di kawasan industri Pondok Ungu, Bekasi, Jawa Barat. Rancangan pembangunan pabrik NETA di Indonesia telah ditandatangani pada 27 November tahun 2023 oleh pihak NETA dan PT Handal Indonesia Motor atau AIM. AIM merupakan salah satu perusahaan patungan antara Astra dan PT Gojek Tokopedia atau Gotoh. Pembangunan pabrik tersebut diperkirakan akan selesai pada tahun 2024 dan akan mulai beroperasi pada tahun 2025. Pabrik ini memiliki kapasitas produksi sebesar 100 ribu unit per tahun. Produk pertama yang akan diproduksi di pabrik ini adalah NETA-V. NETA menarikkan sekitar 500 ribu unit mobil listrik di Indonesia pada tahun 2025 dan untuk investasinya menelan biaya sekitar 370 juta USD. Yang berikutnya ada Mitsubishi. PT Mitsubishi Motor Karma Yuda Sales Indonesia memastikan produknya garingan bertenaga listrik atau manicab akan diproduksi secara lokal pada akhir tahun ini. Pabrik tersebut akan dibangun di kawasan industri GIIC, Cikarang, Jawa Barat. Pada tahap awal, kendaraan tersebut nantinya akan dipasarkan ke konsumen flat terlebih dahulu, hal itu karena jumlah produksi yang terbatas. Selain itu, ketika permintaan meningkat barulah perseruan membuka untuk dijual secara retail. Pabrik ini akan memiliki kapasitas produksi sebesar 100 ribu unit per tahun. Produk pertama yang akan diproduksi di pabrik ini adalah mobil minicab atau MIUV. Minicab MIUV memiliki dimensi panjang sekitar 3395 mm, dengan lebar 1475 mm dan 1810 mm, serta jarak sumber roda 2390 mm. Dengan kapasitas baterai 16 kWh, mobil listrik ini diklaim dapat menempuh jarak hingga 150 km dalam satu kali pengisian penuh. Untuk biaya investasi pembangunan pabrik ini menelan biaya hingga 370 juta USD. Yang berikutnya ada MG atau Maurice Greggs, yakni perusahaan otomotif asal Inggris. Perusahaan ini akan membangun mobil listrik di Indonesia pada tahun 2024. Pabrik tersebut akan dibangun di kawasan industri Surya Cipta, Karawang, Jawa Barat. Pabrik ini akan memiliki kapasitas produksi sebesar 100 ribu unit. Untuk produk pertamanya, yang akan diproduksi di pabrik tersebut adalah MG ZS EV. MG ZS EV sebelumnya diperkenalkan pada Ajang Geikido Indonesia International Auto Show pada tahun 2023. Pada saat itu, isufi listrik asal Inggris tersebut diluncurkan tanpa harga resmi. Yang berikutnya ada Cherry. Cherry diketahui mempunyai sejumlah mobil listrik yang diniagakan di Cina, salah satunya AQ-1. Selain itu, Cherry mempunyai mobil listrik lain yang dinilai terjangkau, yaitu QQ Ice Cream. Mobil ini bersaing dengan produk sejenis dari Wuling, yaitu Mini EV, dan kabarnya telah dipasarkan di Cina pada 28 Desember 2021. Cherry Motor Indonesia mempunyai target mendirikan fasilitas mobil sekaligus Reset and Development atau R&D di Indonesia. Terkait pembangunan pabrik, perusahaan berencana menyelesaikannya dalam 2 tahun ke depan. Pabrik tersebut akan dibangun di kawasan MM2100, Bekasi, Jawa Barat. Pabrik ini akan memiliki kapasitas produksi sebesar 150.000 unit per tahun. Produk pertamanya yang akan diproduksi di Indonesia atau di pabrik ini adalah Omoda 5. Namun sembari menunggu pabrik ini rampung, mobil-mobil Cherry yang bakal dijual di dalam negeri tetap akan diproduksi di tanah air, namun menggunakan fasilitas perakitan milik perusahaan lain. Untuk biaya investasi pembangunan pabrik ini, Cherry harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, sekitar 480 juta USD. Nah, melihat yang terjadi saat ini, cita-cita Indonesia menjadi pemain utama dalam industri mobil listrik, sepertinya bukan isapan jebol belaka. Karena target Indonesia memproduksi mobil listrik pada tahun 2024 segera akan terwujud. Sementara target besarnya pada tahun 2030, Indonesia bisa memproduksi mobil listrik sebanyak 600.000 unit per tahun. Jika ini terwujud, maka artinya 60% produk mobil listrik, khususnya di Asia Tenggara, dikuasai oleh Indonesia. Nah, sampai di sini dulu informasinya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!